Intro Ya Nevizun, saat ini saya sedang berada di lapangan apel Denma Markas Besar TNI Angkatan Laut CEL Angkatan Jakarta Timur di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dumargono akan memimpin serah terima jabatan 7 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut dan inilah liputan selengkapnya 7 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut diserah terimakan pada hari Rabu 2 Februari 2022 dan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dumargono serta dihadiri oleh Pejabat Utama Markas Besar Angkatan Laut dan para Panglima Komando Utama pelaksanaan serah terima jabatan yang dilaksanakan di Auditorium Denma Markas Besar Angkatan Laut yaitu Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut diserah terimakan dari Brigadir Jenderal TNI Mariner Marcos kepada Brigadir Jenderal TNI Mariner Andi Rukman Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut diserah terimakan dari Laksamana Pertama atau Laksma TNI Wiwin Dwi Handayani kepada Laksma TNI Edi Krisnamurti Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut diserah terimakan dari Laksma TNI Ian Heriawan kepada Laksma TNI Darajat Hidayat Sedangkan Jabatan Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut, Dr. Ramelan diserahkan dari Laksma TNI Dr. Radito kepada Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigih Iman Tajik Selanjutnya Kepala Staf Angkatan Laut memimpin serah terima jabatan di lapangan Apel Denma Markas Besar Angkatan Laut Serah terima jabatan tersebut yaitu Komandan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Komandan Pus Hidrosal diserah terimakan dari Laksamana Madia atau Laksdia TNI Agung Prasetyawan kepada Laksdia TNI Nur Hidayat Komandan Komanda Doktrim Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut diserah terimakan dari Laksdia TNI Nur Hidayat kepada Mayor Jendral TNI Marinir Soehartono yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Korps Marinir sementara Komandan Korps Marinir selanjutnya akan dijabat oleh Mayor Jendral TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto dan jabatan Gubernur Akademi Angkatan Laut diserah terimakan dari Mayor Jendral TNI Marinir Nur Alam Syah yang akan menempati jabatan baru sebagai asisten potensi maritim Kepala Staf Angkatan Laut kepada Laksdia TNI Deni Hendrata Dalam keterangan pers kepada Awak Media, Kasal menyampaikan Kuarmada I tidak harus pindah namun demikian tentunya kuarmada ini harus bisa mengantisipasi perkembangan situasi atau troublespot yang terjadi di wilayah perairan Indonesia ini kalau kuarmada I tentunya troublespotnya kan di Natuna, Selat Malaka, Selat Singapura maupun di perbatasan dengan India tentunya dengan darah operasi yang menjadi prioritas itu tentunya akan lebih efektif apabila kuarmada I berada di wilayah Kepri pas tengah-tengahnya kan kalau disini ambil terus Omikron, ya ini kita tahu semua Omikron sangat cepat sekali perkembangannya termasuk di lingkungan hangatan laut kita sudah menyiapkan yang kemarin tempat untuk isolasi di Jakarta yang kemarin di Mariner kemudian di Surabaya juga demikian di Jalan Opak dan tempat-tempat yang tentunya saat ini sudah saya siapkan pada acara ramah tamah Kasal mengatakan kemudian pada acara baru saya seharapkan bisa meningkatkan kinerja dari organisasi yang telah diterima semata-mata untuk kemajuan hangatan laut untuk kebesaran hangatan laut yang selama ini sudah kita pikir, sudah kita intes dari sekarang ini kalau kita harus berkomitmen untuk hangatan laut dari membesar kita beralih ke pusat polisi militer TNI Angkatan Laut di mana Kepala Staf Angkatan Laut Lasamana TNI Domargono akan membuka secara langsung kejuaraan Nasional Karate Kasal Cup Tahun 2022 dari pusat polisi militer TNI Angkatan Laut Kelapa Gading, Jakarta Utara inilah liputan selengkapnya saya menekankan kepada seluruh Indonesia dan para karateka bahwa kejuaraan karate Kasal Cup Tahun 2022 merupakan pertandingan yang tidak semata-mata mencari kemenangan tetapi sebagai perwujudan pembinaan personir dan pembinaan satuan dalam rangka menjalin soliditas persatuan dan kesatuan bertempat di gedung RB Supar dan pusat polisi militer Angkatan Laut Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Kepala Staf Angkatan Laut Lasamana TNI Domargono membuka kejuaraan Nasional Karate Cup 2022 kejuaraan ini dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 4 Februari 2022 dan diikuti 669 orang karateka dari seluruh Indonesia dalam amanatnya Kasal menyampaikan Karate sebagai kemahiran bela diri tidak hanya diimbangi dengan sikap ramah-tamahan dan sobat santun serta tidak menggunakannya untuk merugikan rakyat dengan tentu penangguna uti rakyat dan penyakiti hati rakyat namun dalam kondisi tertentu kemahiran bela diri perlu digunakan secara terukur untuk membela kebenaran menjaga kehormatan diri kehormatan keluarga kehormatan satuan maupun kehormatan negara dan bangsa beberapa jenis dan kelas yang dipertandingkan yaitu open dan intern serta kata dan kumite dari kategori pemula, kadet, junior, dan senior dengan jenis pertandingan kata perorangan atau beregu putra dan putri serta kumite putra dan putri sementara kategori khusus diikuti dari karateka TNI Polri dengan jenis pertandingan kata perorangan atau beregu dan kumite turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Utama Markas Besar Angkat Laut para Panglima Komando Utama dan Komando Pusat Polisi Militar Angkatan Laut Tadi baru saja kita buka untuk kejuaraan karate Kassel Cup mencari bibit-bibit atlet yang berprestasi baik para jenis khususnya Angkatan Laut sendiri kemudian juga dari TNI, Polri dan juga dari para pemuda-pemuda yang berasal dari beberapa provinsi tadi yang kita dengaran bersama terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!